Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Bu Bapak serasa terkasih kaum muda adik-adik Salam berkat penuh semangat berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini Selasa 28 Februari 2023 Kita akan mengambil dari Injil Matius 6 ayat 7-15 Dalam khutbah di Bukit Berkatalah Yesus, bila kalian berdoa janganlah bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka doanya dikabulkan karena banyaknya kata-kata Jadi janganlah kalian seperti mereka Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya Maka berdoalah kalian demikian Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni Orang Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak sederhana kasih Hari ini Tuhan membimbing kita Untuk menghayati doa Bapak kami Dan semoga doa ini sungguh Kita mengerti Kita pahami Agar kita mampu untuk semakin memuliakan Tuhan Di dalam hidup kita Teristimewa di masa prapaskah Masa retret agung ini Untuk itu Tuhan membimbing kita Yang pertama Kalau berdoa jangan bertele-tele Seperti orang yang tidak mengenal Allah Di sini Tuhan mengatakan Bapamu tahu apa yang kalian perlukan Sebelum kalian minta kepadanya Tuhan maha tahu Maha kuasa Maka Kalau berdoa Sungguh tidak usah bertele-tele Sampaikan apa yang menjadi Suasana hati Menjadi Harapan Menjadi kebutuhan kita Tuhan akan menyatakan Kuasanya Dan yang kedua Tuhan membimbing kita Untuk mencintai Menjalani Dan mendoakan Doa Bapak kami Karena di dalam doa Bapak kami ini Tuhan mengajari Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas sumir Seperti di dalam surga Tuhan membimbing kita Untuk mengakui Untuk meluhurkan Memuliakan Tuhan Jadi kalau berdoa itu Memuliakan Tuhan Berdoa itu tidak hanya Litani Tani permohonan Nah semoga kita Lebih mau mendekatkan kepada Tuhan Yang luhur Yang mulia Yang bertahta Dalam kerajaan surga Dan semoga Kita semakin mampu Untuk menghayati Keyakinan ini Dan kita percaya Tuhan sungguh luhur Mulia Dan maha kuasa Yang ketiga Di dalam Tuhan membimbing kita ini Tuhan ingin Ketika kita Sungguh berdoa Bahkan mendoakan Bapak kami Doa itu harus terwujud Secara nyata Saya kutipkan Karena Jika lo Kalian mengampuni Kesalahan orang Bapakmu yang di surga Akan mengampuni kalian Tetapi jika kalian Tidak mengampuni orang Bapakmu pun Tak akan Mengampuni Kesalahanmu Semoga Doa Bapak kami ini Menjadikan kita Menjadi pribadi Yang bisa Memaafkan Karena Kalau kita Tidak bisa Memaafkan Kita benci Bahkan dengki Bahkan Lebih parah lagi Dendam Pribadi yang dikuasai Oleh Benci Dengki Dendam ini Dia akan Dikuasai Oleh Kejahatan Karena pribadi Yang dikuasai oleh Dendam Dengki Benci ini Bisa tak terkendali Dia bisa menjadi Sungguh Sangat jahat Nah Maka dari itu Mari Kita sadari Apakah ada Rasa benci Dengki Dendam Dalam hati ini Kalau ada Mari Kita Sembuhkan Hati kita Kita berdoa Bapak kami Kita Mengerti Memahami Menghayati Sungguh Agar kita Mampu Lepas Dari benci Dengki Dendam Dan kita Menjadi Pribadi yang Dame Di hati Sehingga kita Orang jawa Mengatakan Jembar Segarani Bisa Menerima Segalanya Bahkan Kemudian Bisa Memaafkan Kesalahan Keluarga Kesalahan Sesama Dan Tidak Menyimpan Itu semua Yang Bahkan Akan Membuat Kita Tidak Baik Menjadi Korban Dari Kebencian Kedengkian Dan Dendam Kita Dan Semoga Sungguh Ini terwujud Terlebih Di dalam Retret Agung Masa Prapaska Ini Hati Kita Lebih Dame Dan Hidup Kita Lebih Bercahaya Dimulia Kala Tuhan Kini Dan Sepanjang Masa Salam Berkat Penuh Semangat Berkah Dalam Nama Bapak Putra Dan Kudus Amin